Pemerintah Rusia mengeluarkan daftar negara yang melakukan tindakan tidak bersahabat atau memusuhi Rusia. Diketahui mereka negara-negara yang memperlakukan sanksi atas Rusia sebagai bentuk dukungan pada Ukraina. Negara-negara yang masuk dalam daftar tak bersahabat itu pun mulai dari benua Amerika, Eropa, dan Asia. Dikutip dari Kompas.com, daftar tersebut mencakup Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Uni Eropa, Inggris, Ukraina, Montenegro, Suis, Albania, Andorra, Islandia, Liechtenstein, Monaco, Norwegia, San Marino, Makedonia, Utara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Mikronesia, Selandia Baru, Singapura, dan Taiwan. Pemerintah Rusia mencatat Kota Madia memiliki kewajiban valuta asing kepada kreditur asing dari daftar negara yang tidak bersahabat akan dapat membayarnya dalam rubel. Prosedur sementara yaitu untuk pembayaran yang melebihi 10 juta rubel per bulan atau jumlah yang sama dalam mata uang asing. Seperti diketahui, sejak memulai invasi ke Ukraina, Rusia terus mendapat sanksi baru dari berbagai negara lain yang mengecam tindakan tersebut. Sanksi bahkan ada yang langsung menyasar politisi, pejabat, dan oligarki di Rusia. Misalnya saja aset asing Presiden Vladimir Putin di UAE, Amerika Serikat, Inggris, Swiss, Jepang, dan Kanada akan dibekukan meskipun dirinya masih diizinkan untuk melakukan perjalanan ke jurisdiksi tersebut. Alasan pembekuan aset adalah pengakuannya atas kemerdekaan Donetsk dan Lohansk. Bukan hanya Putin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov tak luput dari sanksi. Uni Eropa mengatakan penjatuhan saksi dilakukan karena Lavrov bertanggung jawab dan secara aktif mendukung tindakan yang merusak integritas teritorial. Amerika Serikat sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pada kepala Duma. Masih ada banyak lagi sanksi yang ditujukan kepada Rusia setelah melakukan invasi ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!